Tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap tindak pidana pasti meninggalkan jejak untuk polisi bisa mengungkap kasus yang ada. Seperti video rekaman CCTV saat dua orang pelaku gendam sedang melancarkan aksinya untuk memperdaya seorang pedagang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Sampit. Berkat bukti rekaman CCTV tersebut dan keterangan korban yang bernama Muhammad Holik, polisi akhirnya berhasil meringkus tiga orang pelaku di hotel tempat mereka menginap, yakni Sabran, Boy Haryanto, dan Ardi. Modus yang dijalankan para pelaku gendam asal Kalimantan Barat ini adalah menipu korban dengan menjual benda yang disebut taring babi, yang dipercaya sebagai penglaris dalam berdagang. Awalnya, salah seorang pelaku mendatangi korban yang sedang menjaga dagangannya dan menanyakan alamat. Kemudian pelaku menawarkan taring babi palsu kepada korban. Tidak berselang lama, pelaku lain datang untuk meyakinkan korban bahwa benda tersebut dapat menjadi penglaris dalam berdagang. Korban yang sudah terpedaya lalu mengiakan apa kata pelaku untuk mengganti benda tersebut dengan uang 20 juta rupiah. Setelah menerima uang dari korban, para pelaku langsung melarikan diri naik mobil yang disupiri oleh salah satu pelaku lainnya. Saat korban sadar akan aksi penipuan terhadap dirinya, para pelaku sudah tidak terlihat lagi. Dan untungnya, korban cepat melaporkan peristiwa yang ada ke kantor polisi, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan menangkap ketiga pelaku di tempat mereka menginap. Saat meringkus ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya 32 taring babi palsu, serta sisa uang hasil penipuan sebanyak 9,9 juta rupiah. Kemudian dihampiri oleh salah satu tersangka, dan kemudian disitu disuruh mencium kayak sejenis gelang, kayak seperti ini barang, dan dia menurut saja. Setelah disitu, datang tersangka satu lagi yang mencoba menawarkan barang-barang yang diakini, disampaikan oleh dia bisa menjadi penglaris dalam bentuk ini. Taring babi, yang dibilang taring babi seperti itu. Coba ini melihat, dan kemudian berkata-kata yang melakukan tipu muslihatlah disitu, dengan serangkaian kata-kata bohong, disitu juga disebutkan tipu muslihat, sehingga si korban ini percaya, dan kemudian menyerahkan duit sejumlah 20 juta kepada tersangka. Dari hasil pengakuan para pelaku, mereka sudah menjalankan aksi serupa sebanyak 5 kali, baik di kota Waringin Timur, maupun di tempat asal mereka di Kalimantan Barat. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku di jerat pasal 378 KUHP, tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.